Wohana pertama yang saya jajal ini menyajikan keseruan berjalan-jalan menyusuri sungai pada malam hari menggunakan kano. Dipandu oleh pengamudi profesional, pengunjung dimanjakan dengan panorama sejumlah negara dimulai dari suasana Eropa. Dan kita dibawa juga berjalan-jalan ke Asia. Sekarang kita dibawa ke Thailand. Swadeha! Di tengah perjalanan, jangan lupa berpose karena ada petugas yang mengambil gambar kita. Menyegarkan imajinasi. Setelah berlayar, kita bisa mengambil foto perjalanan di kasir dengan membayar Rp35.000. Ya agak beda ya dari banding sebelum-sebelumnya. Cuman kan masih agak mending karena pandemi udah berkurang jadi udah lebih berani untuk keluar gitu. Karena kan udah lumayan 2 tahun ya kemarin, gak mana-mana. Untuk menikmati wahana ini, pengunjung dikenakan biaya Rp40.000 per orang. Karena kita mengacu pada iman dagri, kita hanya diperbolehkan 50% sebenarnya. Tapi untuk saat ini jumlah pengunjung masih stabil, masih di 25%. Jadi mungkin gak sampai seripu mungkin, masih belum sampai. Setelah menikmati Magic Journey di Malang Night Paradise, yang terletak di kota Malang, tiba saatnya menjojel wahana lain yang tidak kalah seru. Millennial Glow Garden di Kota Batu. Di sini, imajinasi kita kian dimanjakan oleh permainan seni animasi yang dibadukan dengan teknologi. Ada paus raksasa yang berenang di dinding, dan cahaya akan menyebar setiap kali dinding disentuh. Hingga hewan-hewan berjalan di dinding, serta berposa siap foto bersama saat disentuh. Ini adalah salah satu spot foto terfavorit dari seluruh ruang kredi yang ada di sini, karena saat berada di sini, kita seperti berada di bawah air terjun. Penuh bunga, menakjubkan. Teknologi dan seni membuat saya bisa berubah seperti bunglon. Saat duduk di dinding dan menyatu dengan bunga-bunga berwarna senada dengan baju, sayangnya Rista terlihat. Yang tidak kalah seru adalah memukul bola-bola yang bisa menyala dan berubah warna. Wahana ini belum pernah saya jumpai di Jawa Timur, dan ini sangat unik. Yang kita hadirkan di sini memang teknologinya. Nah, itu teknologinya sangat dicari-cari sama wisatawan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia ke sini, ada kesan tersendiri. Ada sesuatu yang unik di sini. Itu yang paling dicari. Tak terasa, berada di sini saya bisa bertahan selama dua jam. Satu spot lagi yang membuat pengunjung terkagum, ribuan lampu LED yang digantung dan menyala dengan berbagai warna. Penampilan ini sepadan dengan harga tiket yang dibanderol Rp75.000. Menurut saya worth it sih. Soalnya dengan apa yang kita dapatkan, kesenangan yang kita dapatkan dengan sesuai dengan harga yang kita bayarkan. Puncaknya, animasi ruangan tiga dimensi yang bergerak seolah membawa kita ke dunia buatan yang indah. Ini sangat luar biasa sekali. Karena berada di sini, saya merasa dibawa ke dunia yang berbeda. Tetapi ini sangat indah. Dan ini tampak seperti nyata. Ini adalah penutup dari wahana yang menurut saya sangat amazing dan patut dicoba. Ingin merasakan sensasi seperti saya, langsung jadwalkan hari libur Anda. Ekarimah, Kancur Caksono, Batu, Jawa Timur.